Nah jadi spider cam itu adalah satu teknologi kamera menggunakan empat sling. Bisa mencakup area yang cukup luas. Games juga dipake. Jadi biasanya buat acara-acara besar karena mahal. Dan ini besar juga ini ya. Saya surpise Igun, oke gitu. Wow. Dengar-dengar nih pemenangnya tuh ada apa gitu kalau ga salah tuh. Kemudian jadi top 20. Dari top 20 jadi top 10 gitu. Dari top 10 ada speech. Speechnya juga kita pikirin supaya menarik banget. Kemudian nanti ada Q&A di top 6. Kemudian nanti setelah itu baru akan ada dua terakhir. Yang akan berdiri dan itu juga kita akan treatment juga khusus. Casting oleh PH Amadeus itu udah pasti lah kita udah yakin banget dia akan dibentuk jadi seperti apa gitu ya. Nah. Betul-betul kita yakin. Tapi itu harus stabil cantiknya dari awal keluar sampai ke ujung dari catwalk itu ya. Nah. Tadi soal lighting ya. Lightingnya kompleks juga. Masalah kedua adalah penempatan kamera gitu. Semakin tempatnya stage-nya lebih besar, semakin area-nya lebih besar. Working area-nya juga besar banget yang harus di-capture. Jadi kita harus naruh kamera dengan proper, dengan benar. Nah. Salah satu tantangan terbesar dengan catwalk panjang adalah Gimana caranya kita bisa meng-capture seluruh momennya itu dengan sempurna. Gitu. Kemarin saya usulin pakai spider cam. Nah. Apa itu spider cam? Udah di-spill ya. Kemarin banyak. Nah. Jadi spider cam itu adalah satu teknologi kamera menggunakan empat sling. Gitu ya. Jadi dia nggak akan, dia bisa mencakup area yang cukup luas. Di-operate oleh orang dengan apa namanya, remote gitu ya. Jadi seperti drone sebenarnya. Cuma ini bukan drone. Jadi pakai kabel, pakai sling. Ada empat sling yang dimana dia bisa meng-capture keseluruhan area dengan sangat mudah. Gitu. Saya pertama kali pakai itu tahun 2011 waktu SEA Games. Indonesia ya. Jadi Indonesia pertama kali pakai spider cam itu datangin dari Jerman waktu itu. Di SEA Games di Palembang. Kemudian tahun 2018 Asian Games juga dipakai. Jadi biasanya buat acara-acara besar. Karena mahal. Karena mahal. Dan ini besar juga ini ya. Saya surprise Igun. Oke. Gitu. Mau. Gak masalah. Gak masalah. Gak masalah. Karena dia berpikir benar juga. Mungkin bisa ngurangin jumlah kamera dengan cukup pakai itu. Jumlah kamera yang tadinya terlalu banyak juga bisa dikurangin kan. Nah jadi mungkin dia pikir yaudah mungkin akan lebih-lebih efektif ya menggunakan kamera itu. Akhirnya kita pakai kamera itu. Gitu. Saya senang banget karena ide-idenya dia yang liar. Saya counter dengan gimana caranya supaya itu bisa diproduksi dengan proper. Dia juga mau. Dan itu yang saya rasa penting ya. Diskusi-diskusi yang kayak gitu yang penting. Dan ini akan membuat kualitas beauty pageant kita makin lama setiap tahun akan makin meningkat. Gitu. Panggungnya, tempatnya, lighting, kamera semua. Pokoknya dipikirin sedetail itu sama Kak Ivan. Dan ternyata Mas Indra ini juga apa ya. Menjadi wadah juga ide-ide itu gak semerta-merta langsung oke jalan. Padahal nanti eksekusinya gak baik. Tapi Mas Indra dua puluhan tahun lebih di dunia broadcaster. Ini broadcasting ini akhirnya melakukan apa ya. Diskusi yang menurut aku baik sih. Jadi pageant lovers tuh gak cuman yang oke kita bisa nikmatin doang. Tapi bener-bener tau oh ternyata kayak gitu guys persiapannya gak semudah itu. Untuk menjadikan ajang ini dilihat bukan hanya nasional ya. Internasional. Itu tuh yang paling menurut saya apa ya bikin kita juga deg-degan. Karena gak cuma ditonton Indonesia. Ditonton seluruh dunia. Orang-orang beauty pageant lovers itu. Yang saya perhatiin ya ada dari Thailand, dari Vietnam, dari Filipina. Komen juga tuh dari mana-mana. Regional kita aja ini kan udah berjalan ya Mas Indra. Dan itu portal luar tuh yang udah kayak ketar-ketir gitu kayak. Wah ini sih ini hotpixnya langsung pada keluar, pada keluar. Ini gimana sampai akhirnya di istora ya. Itu kayaknya bakal viral banget sih. Kita doakan semoga number one di Youtube juga nanti ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Nah Mas Indra, persiapannya udah ada. Mendapati sosok Ivan Gunawan bekerja sama. Tadi aku tanggapan udah ide-idenya gila. Tapi semua segala macam. Tapi ada gak sih menurut Mas Indra yang ini tuh Ivan Gunawan banget di ajang ini? Dia tuh perfeksionis. Ya itu yang saya suka. Dia perfeksionis. Artinya dia gak mentolerir ke salahan-salahan. Which is good buat ajang seperti ini. Kedua, dia seorang yang apa ya, attention to detail. Dan dia tau apa yang dia mau. Itu sih yang paling penting. Karena dia kan backgroundnya dari fashion juga ya. Beauty and fashion. Jadi dia tau persis gitu. Dia maunya kayak gimana. Terus diskusi sama saya gimana caranya itu diterjemahkan menjadi terjadi. Menjadi tampilan visual yang keren. Nah, dia tau apa yang dia mau. Itu yang saya sangat respect sama dia. Dan dia orangnya yang juga mau diskusi. Gak cuma yang, pokoknya begini ya. Enggak. Dia diskusi gitu. Kalau aku begini gimana Mas Indra? Kayak kalau mau kayak gitu harus diginiin. Gimana? Oh ya udah boleh. Boleh gak diganti ini jangan kayak gini. Dia mau tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi oke gitu. Ada ruang untuk diskusi. Ruang untuk adjustmentnya itu ada ya. Betul. Itulah seorang Ivan Gunawan. Dia tau apa yang dia mau. Nah itu. Dia tau apa yang dia mau. Detail banget orangnya. Awarenessnya tinggi. Pokoknya semuanya. Dan terbuka untuk diskusi. Itu pentingnya guys. Jadi itu adalah seorang Ivan Gunawan menurut Mas Indra Yudhistira. Nah Mas kita balik lagi ke Miss Mega Bintang Indonesia. Ada gak sih highlights yang perlu mereka tau nih di rumah nih. Pasti kan lagi dong yang baru dong. Lagi dong tambah dong. Ada gak sih highlights-highlights yang denger-denger nih. Pemenangnya tuh ada apa gitu kalau gak salah tuh. Ya jadi tentu rangkaian dari Miss Mega Bintang ini kita udah pikirin ya. Setiap segmen mau diapain. Jadi setiap segmen ada kejutan-kejutan. Udah pasti. Nanti kita juga undang Winky ya. DJ Winky untuk ngebantu kita mikirin gimana cara musiknya supaya tetap menarik gitu. Karena ini kan hampir acaranya 3 jam. Lebih ya. Sekitar 3 jam. Supaya orang tetap mau menikmati. Karena kan salah satu yang dikritik tahun lalu kan musiknya kurang gitu kan. Nah itu kita pikirin banget gitu. Jadi kita betul-betul mikirin gimana supaya musiknya juga menarik. Bisa bikin ngangkat hype-nya. Terus bisa bikin orang tetap stay terus. Dari sisi musik. Tadi dari sisi pengemasan kita pikirin betul-betul supaya dari opening number. Sampai nanti di segmen-segmen yang nanti kan ada dari 50 kemudian jadi top 20. Dari top 20 jadi top 10 gitu. Dari top 10 ada speech. Speechnya juga kita pikirin supaya menarik banget. Kemudian nanti ada Q&A di top 6. Kemudian nanti setelah itu baru akan ada 2 terakhir yang akan berdiri. Dan itu juga kita akan treatment juga khusus. Dan kita mikirin gimana caranya waktu mereka bawain evening gown. Itu betul-betul kita kasih waktu lah. Karena tadi kalau di mungkin ada keterbatasan waktu. Kalau di sini kan kita nggak ada jadi kita akan pelan-pelan nggak keburu-buru gitu. Kalau yang tahun lalu tuh saya inget tiba-tiba keluar semua. Terus aku langsung kayak mau lihat yang mana nih semuanya. Bagus cantik-cantik banget. Tapi untuk akhirnya masih ada satu-satu waktu. Tapi itu bener-bener mengagetkan sih. Terus semua langsung kayak. Oh yang mana, yang mana, yang mana. Dan orang pengen satu-satu juga kan. Orang pengen satu-satu kelihatan gitu. Ya jadi kita pikirin itu. Terus juga nanti pemenangnya akan kita treatment spesial lah. Gitu. Dengar-dengar akan di casting. Ya. Jadi nanti mereka juga akan di casting. Punya dapat kesempatan untuk ikutan casting. Dan akan main film nanti. Gitu. Memang ini kalau tadi beauty, brand, behavior. Aku tahu satu lagi dari Kak Ivan tuh. Dari dulu dia selalu ngomong itu adalah bisnis. Ya. Dia mau anak-anak dia itu siap untuk terkenal. Oke. Betul-betul. Nggak lagi yang kikuk. Nggak yang lagi malu-malu di dunia sosial media. Jadi 4B dong ya. 4B. Jadi kalau ini. Beauty, brand, behavior, and business. And business. Yes. Nah gitu. Jadi guys pemenangnya akan di casting oleh PH Amadeus. Dari Mas Indra Yudisir yang sendiri selaku direksi. Jadi udah pasti tuh ya. Huh. Siap-siap hidupnya berubah lah ya mas ya. Kasih bukannya akan jadi seperti apa. Ya. Kita nantikan. Itulah beberapa highlights yang bisa disambil. Atau masih ada lagi? Atau itu dulu aja? Itu dulu deh. Pelan-pelan. Nanti gue yang dicacer sama Kak Ivan. Lu udah cukup ya Kelvin. Casting oleh PH Amadeus. Itu udah pasti lah. Kita udah yakin banget dia akan dibentuk. Jadi seperti apa gitu ya. Nah. Kalau dari Mas Indra sendiri. Regional nih udah ngikutin belum mas sebenernya. Udah liat anak-anaknya seperti apa. Iya tuh. Ada yang layak nggak mas kira-kira. Emang ini udah siap nih. Layak-layak. Tinggal ini sih. Tinggal di asa actingnya. Gini. Kebanyakan. Mungkin looknya keren. Satu yang nanti harus ditambah adalah kemampuan acting. Tapi itu bisa di asa. Acting itu bisa di asa. Yang penting kemampuan public speaking bagus. Kemudian tampil di depan umum juga bagus. Nah tinggal nanti acting. Acting itu bisa di asa kok. Bisa dilatih gitu. Berarti Mas Indra ini udah ngelirik-lirik juga guys. Udah kayak. Oh yang ini kayaknya oke masuk TV. Oh yang ini oke. Yang ini cocok jadi. Yang ini cocok. Oke. Ini adalah yang terakhir ya. Pandangan seorang Mas Indra terhadap beauty pageant Indonesia yang saat ini. Dan harapannya di MBMBI 2024. Ya. Buat saya perkembangan beauty pageant di Indonesia. Makin hari makin baik kualitasnya ya. Tentu karena selain pesertanya meningkat. Makin hari makin baik ya setiap tahun. Penyelenggarannya juga makin baik gitu. Dan buat saya hadirnya beberapa beauty pageant itu justru baik buat industri. Persaingan sehat gitu ya. Persaingan yang sehat. Jadi kompetisi yang sehat itu akan melahirkan kualitas tidak hanya pesertanya yang baik. Tapi juga kualitas penyelenggaraan akan jadi baik. Contoh deh dulu misalnya Pertamina. Dulu sebelum ada Shell. Sebelum ada apa namanya yang lain. Sendiri gitu lah. Sendiri. Ya dia gitu aja. Ngerasa udah wah udah udah baik gitu. Padahal mungkin udah. Jika muncul yang merek ini menggunakan. Betul. Muncul dengan penyelayanan yang lebih bagus. Teknologi yang lebih bagus. Baru kan tersadar kan. Nah sama gitu. Kompetisi yang sehat ya. Tapi kompetisi yang sehat. Jadi gak apa-apa. Ada beberapa beauty pageant. Kemudian ya gak usah dihalang-halangin. Jadi biarkan tumbuh. Jadi dengan kompetisi yang sehat itu akan justru melahirkan penyelenggaran acara yang juga akan sehat. Akan berkualitas dan akan melahirkan juga kualitas dari pada pesertanya. Hasil dari kompetisi itu. Jadi menurut saya ini udah bagus. Gitu. Dan saya senang. Udah on track lah ya. Udah on track. Dan saya senang bisa terlibat mulai dari awal. Dan hampir semua beauty pageant saya terlibat. Dan saya ingin lahir banyak kualitas dari penyelenggaran beauty pageant yang tiap tahun akan terus meningkat. Gitu. Itu yang saat ini. Dan khusus Miss Mega Bintang. Oke. Buat saya karena ditangani oleh seseorang yang berlatar belakang dari beauty and fashion seperti Ivan Gunawan. Itu memberi warna tersendiri sih. Acara beauty pageant yang menjadi standar baru gitu. Di industri beauty pageant. Dan kita harusnya saling mendukung. Ya saling merangkul ya. Karena memberikan warna dan juga mungkin yang beauty pageant lain punya standar dia yang memberi warna ini A. Kak Ivan datang juga membawa dengan warna yang sendiri ya. Betul. Dan pesan saya buat para pageant lovers. Nggak usah nyinyir-nyinyir. Nih langsung di sini Kak. Di kamera ini Kak. Pageant lovers. Nggak usah nyinyir-nyir gitu. Jelekin sana, jelekin sini. Nggak perlu. Dukung aja gitu. Malah dengan adanya beberapa acara beauty pageant kalian akan dapat acara yang bagus ya. Jadi nggak usah nyinyirin gitu. Tapi secara tidak di apa ya. Di sadari bahwa justru pageant lovers ini semakin ganas ke akhirnya. Semakin antusias juga. Bener nggak? Bagus harus tuh. Eh seharusnya kamu bisa lebih kayak gini. Kayak gini. Eh yang ini kayaknya harus lebih bagus. Kayak gini. Jadi dia mengambil juga poin-poin positif dari tiap ajang gitu. Betul. Semoga juga pageant lovers Indonesia tetapi tidak saling menjatuhkan. Justru semakin memberi nasihat. Nggak boleh. Nggak boleh menjatuhkan. Saling dukung aja. Saling dukung. Kalau ada yang jelek ya dikritik. Tapi kalau bagus dipuji. Tapi jangan jatohin ya. Supaya kita makin berkembang terus. Gitu. Ini kita singkat tapi padat jelas dan nggak sabar sih. Itu nanti gimana ya di istora ya. Katanya ada bakal ada konser dulu. Ada bakal. Nah itu saya lupa. Ini yang beda tanggal. Selain malam puncaknya. Ini banyak merinding-merinding ada apa sih disini. Takut dah gua. Jadi Miss Mega Bintang. Kalau setiap tahun sebelum-sebelumnya. Hanya malam puncaknya saja kan acara. Nah tahun ini kita kemas. Jadi dalam dua hari kan acaranya tanggal 19 Mei. Tanggal 18 dan tanggal 19 nya itu akan ada semacam kayak beauty market. Jadi beauty and fashion market. Jadi orang-orang bisa datang. Dia bisa lihat ada boot-boot yang jualan beauty market. Fashion market. Jadi mereka bisa belilah ya. Female daily. Jadi kebutuhan sehari-hari. Desain-desain lokal juga masuk ya. Desain-desain lokal. Kosmetik-kosmetik lokal. Mereka bisa beli di situ dengan harga murah. Karena di sale. Kemudian ada jajaran. Jadi kalau mau makan kuliner. Jadi bayangin ya. Dalam dua hari itu ada beauty. Ada fashion market. Beauty market. Beauty pageant. Ada kuliner. Ini kayak aku rasa sebutnya udah bukan ajang bazar. Bukan beauty fair. Ini kayak fair ya udah. Fair ya udah kayak. Jakarta Fair kan ntar lagi nih. Ini beauty fair ya. Semua masuk hadis. Atau festival ya. Atau beauty festival. Nah itu yang baru sih. Itu akan jadi standar baru juga nanti. Jadi bukan hanya kita. Beauty lovers dimanjakan untuk satu hari acara. Betul. Tapi justru brand-brand lokal. Desainer lokal dirangkul juga. Sampai dengan jajaran juga masuk. Jadi mereka semua compact di dalam situ. Ya udah. Tiga hari-tiga hari udah kita hajar lah ya. Di istora ya. Aduh. Gak sangka nih udah beberapa puluh menit kita ngebahas. Ngobrol-ngobrol sama Mas Ibra. Jadi dipuaskan lah ya. Pageant lovers bener-bener dipuaskan nanti. Kenyang-kenyang dah ya. Oh denger-denger sampe kayak tanya. Penginapan hotel juga Kak Igun akan infoin loh. Kayak. Akan ada kerjasama untuk pageant lovers di luar kota. Dan segala macam ada akomodasi. Tuh kan dia pikirin banget ya. Sampai dipikirin banget gitu-gitu. Kita nantikan saja. Semoga semua hal-hal yang baik. Dikerjakan. Dan kita berdua juga untuk Mas Ibra. Sehat selaku. Thank you. Dengan banyaknya tugas job desk. Aku yakin gak mudah gitu ya. Dan untuk pageant lovers semuanya. Kita dukung terus. Semua aja beauty pageant. Dan terutama. Sesaat lagi. Sekitar kurang lebih dua bulanan lagi. Miss Mega Bintang Indonesia 2024. Akan dilaksanakan. Kita ada orang yang terbaik. Semuanya sudah dipikirkan. Dirancangkan. Dikerjakan. Dan semoga nanti hasilnya baik adanya. Terima kasih Mas Ibra. Thank you Calvin. Semoga kita bertemu lagi soon. Di acaranya ya. Harus datang ya. Sampai jumpa teman-teman pageant lovers semuanya. Bye.